Halo teman-teman, Assalamualaikum. Hari ini kita buat ide bisnis terbaru ya. Ide bisnis untuk tahun 2023. Nah, teman-teman, hari ini kita buat apa nih? Lihat, ini cireng ya. Cireng gendut atau cidut. Ini kita buat cireng gendut ya. Cireng isi, tapi gendut nih teman-teman. Nah, bahan utamanya ada tepung tapioca 1 per 4. Terus ini bihun. Bihunnya saya pakai 1 lembar aja ya. Nah, segini bihun. Selembar, nanti kita kasih air panas. Terus, untuk bumbunya, ini ada bawang putih 3 siung, cengek jablay 2 buah. Terus, gula pasir 1,5 sendok teh. Ini ada penyedap rasa 1,5 sendok teh. Garam 1,5 sendok takar ya. Terus, dan ini ada cabai bubuk. Cabai bubuk ya, biar merah nanti warnanya. Biar pedas juga. Ini 2 sendok makan. Oke, teman-teman, langsung aja. Pertama, ini bihunnya kita siram dulu. Pakai air panas ya, kita random sampai mekar. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, ini biarkan dulu ya, bihunnya sampai mekar ya. Sambil nunggu minyak mekar, bumbunya kita ulek dulu, teman-teman. Ulek sampai halus ya. Bawang putih, cengek jablay, atau boleh pakai cabai. Untuk cabainya, saya pakai cabai bubuk. Kenapa? Biar itu ya. Biar lebih merah nanti hasilnya. Boleh diganti kalau nggak suka cabai bubuk. Pakai cabai biasa ya. Nah, teman-teman, kalau sudah halus. Ini langsung aja kita siram pakai... Kita siram pakai minyak panas ya, teman-teman. Nah, seperti ini udah biarkan saja ya. Nah, ini kita siram pakai minyak panas. Minyak ngagolak ya, minyak panas pokoknya. Oke, teman-teman, kita angkat dulu minyak panasnya ya. Ini kita siram pakai minyak panas, teman-teman. Biar nggak jodoh-jodoh. Nah, seperti ini, teman-teman. Oke. Ini minyak kira-kira saja ya. Minyaknya kira-kira 2 sinduk ya. Oke, teman-teman, kita aduk. Uh, mantep nih wangi, teman-teman. Sedep. Nah, lihat bihunnya. Ini sudah mekar. Uh, sudah ngembang ya, jadi banyak. Oke, kita buang airnya. Nah, teman-teman, sudah dibuang airnya. Ini 1 bihun ya. 1 bungkus bihun, 7.000 rupiah. Ada isinya, ada 4. Berarti ini segini sekitar 1.500 ya. 1 lembar. Nah, teman-teman, langsung saja masukkan bumbunya ya. Oke, teman-teman, kita aduk. Kayak gini, wih, mantep. Sudah aduk, teman-teman. Wow, hasilnya segini. Mantap banget. Tuh, kalau dicobain juga pedas, gurih, manis. Wow, lupa-lupa pokoknya. Oke, teman-teman. Sekarang kita siapkan baskom. Ada kepung tapioca, 1 per 4. 250 gram ya. Kita gemprusin semua. Lalu kita kasih garam. Kasih garam sih jemput. Biar tidak terlalu dingin ya. Jemput saja. Kita aduk rata dulu. Nah, airnya harus mendidih seperti ini ya. Langsung saja air mendidihnya kita siramkan. Oke, teman-teman. Siramkan sedikit-sedikit. Secukupnya saja ya. Nah, kalau sudah kayak gini. Ini tinggal kita uleni. Terus uleni sampai kalis. Sampai seperti adonan-dona, teman-teman. Oke, kita uleni. Tunggu agak dingin dulu ya. Ini masih panas tuh. Ini sama dengan kalau kayak kita mau bikin kerupuk, teman-teman. Terus kita aduk terus sampai kalis. Oke, kita cabak dulu. Nah, masih panas. Kalau sudah, kira-kira sudah bisa dipegang. Nah, yuk aja uleni pakai tangan, teman-teman. Uleni sampai kalis ya. Oke, kita aduk. Nah, teman-teman. Ini sudah kalis. Lihat. Wow, jadi seperti adonan-donat. Siapkan air mendidih ya, teman-teman. Jadi bikinnya itu dekat kompor. Nah, kita ambil sebesar kelereng. Seperti ini. Duh, sebesar kelereng. Dua ya, teman-teman. Sebesar kelereng, dua. Nah, seperti ini ya. Oke, teman-teman. Ini kita gepengin. Kita gepengin. Terus setepis mungkin, selebar mungkin. Asalkan jangan sampai sobek, teman-teman. Ini fungsinya kita rebus dulu. Kenapa? Biar kalau misalkan kita jual mentah. Itu yang gorengnya biar tidak bahaya ya. Jadi meskipun digoreng dengan api besar. Tidak akan meledak. Tidak akan ngebleduk, teman-teman. Oke. Sudah mendidih airnya. Kita kecilkan. Atau teman-teman di rumah bisa sekalian ya. Ngulubnya. Eh, ngerebusnya itu bisa sekalian. Nah, teman-teman seperti ini ya. Digepengkan. Oke. Kalau sudah gepeng. Tinggal kita kasih ini isian bihun. Ini ya. Cidut. Aci gendut. Gendut pakai sama bihun nih. Teman-teman nih, lihat ya. Kira-kira satu senokan lah. Pokoknya yang banyak aja teman-teman tuh. Biar gendut. Nah, teman-teman tinggal kita tutup. Tuh, sisinya kita rapetkan. Dan sampai dalamnya kemasukan itu ya. Kemasukan apa? Kemasukan air atau kemasukan minyak. Nah, teman-teman. Gepengkan aja kayak gini. Wow, sudah jadi cirut. Aci gendut. Nah, teman-teman. Ini kita rebus dulu. Atau ngerebusnya nanti aja ya. Boleh ya. Kalau saya lebih suka kayak gini nih. Sambil kerja, sambil ngerebus. Oke, kita rebus. Tuh, ngambang ya. Oke, teman-teman. Kita ambil lagi. Sebesar kelereng. Jangan terlalu besar, teman-teman. Ini terlalu besar ya. Nah, seperti ini. Kita gepengkan. Jadi, sambil nunggu ini matang. Cidut yang direbusnya matang ya. Sambil dia belak-balik. Nah, kayak gini. Kira-kira saja ya, teman-teman. Nah, kira-kira. Tuh, satu sendok. Nah, digulung. Biar gendut. Hari ini kita buat ide bisnis Cidutut. Oke, teman-teman. Kita tutup. Nah, teman-teman. Seperti ini ya. Lagi. Nah, teman-teman. Yang ini kita angkat ya. Sudah matang. Kita angkat. Keren banget. Nih, seperti ini, teman-teman. Nah, ini kita siapkan tepung tapioca kering ya. Kita taruh di tepung tapioca kering. Seperti ini, teman-teman. Kita urugan. Biar tidak nempel ya. Nah, ini bisa dijual untuk jual mentah. Jual mentahan, teman-teman. Ini ya, Cidutnya. Kita kubur. Oke, teman-teman. Seperti ini. Kita keprok-keprok. Ini bisa awet. Dua bulan. Dua bulan di dalam freezer. Masukkan ke dalam freezer ya, teman-teman. Tuh, seperti ini ya. Nanti di goreng ini gak gelembung. Wow, keren banget. Oke, teman-teman. Sudah jadi satu ya. Satu lagi ini sudah beres ya. Tuh, wow. Lumayan jadi banyak. Nih, kalau jual seribuan aja ini udah untung banget, teman-teman. Ini modenya simbol banget. Cuma bihun sama tepung sagu ya. Tepung sagu atau tepung aci. Sagu, aci atau pakai tapioca juga bisa ya. Itu bahan sejenis semua. Oke, teman-teman. Tinggal dipencet-pencet kayak gini. Tuh, lihat dalamnya. Gendut. Wih, keren. Mantep. Oke, teman-teman. Waduh, nempel nih yang satu ya. Nah, teman-teman. Seperti ini. Jadi, kalau misalkan kayak tadi, kalau keboleh ya. Kita gini aja bikin dulu. Dibulet-bulet dulu kayak gini. Nah, terus kita rebus. Kita rebus, gak usah pakai waktu lah. Beberapa menit aja ya. Nah, teman-teman. Ini yang tadi ya. Dapat tiga yang udah direbus, udah diteriguin. Ini sekarang kita rebus lagi, teman-teman. Ini kita rebus. Paling juga tiga menit ya, teman-teman. Nah, begini lebih simpel. Oke, kita rebus. Ini tiga dulu. Biar gampang ngadukinnya ya. Jadi, kalau sudah berubah warna, ini kita angkat, teman-teman. Nah, seperti ini. Sudah berubah warna. Ada yang putih, ada yang putih kecoklatan. Biar putih kecoklatan, semua warnanya ya. Kita balik. Nah, langsung aja kita angkat. Kita angkat satu-satu. Kita tiriskan. Oke, teman-teman. Seperti ini ya. Wow, mantep. Ini bisa tahan sampai dua bulan. Masukkan aja ke dalam plastik. Dikemas, terus dipres. Atau nggak dipres, pakai hector juga bisa ya. Masukkan ke dalam freezer. Bisa tahan sampai dua bulan, teman-teman. Bekukan aja ya. Biar beku. Wih, keren seperti ini, teman-teman. Wih, gila banget ya. Sebesar ini, lihat. Kita jual. Seribu rupiah, udah untung ya. Kita hitung jadi berapa. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelah, dua belas, tiga belas. Jadi, tiga belas, teman-teman. Kalau kita jual seribuan aja, segede gini. Wow, jadi tiga belas ribu. Gila. Oh, jadi empat belas, teman-teman. Di bawahnya ada satu lagi. Kakubur. Wih, mantep, teman-teman. Ide bisnis yang sangat menguntungkan nih. Modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Kalau kita jual dua ribuan. Waduh. Jadi, dua puluh empat ribu, teman-teman. Lumayan lah. Oke, seperti ini. Kalau tidak dikemas, ya. Bisa langsung digoreng. Kalau bikin sedikit. 22 ekor seperti segini, ya. Nah, teman-teman bisa langsung goreng. Bisa langsung dijual hangat-hangat. Atau dijual setelah dingin juga gak apa-apa. Gak bakal alot, teman-teman. Wih, mantep banget. Lihat hasilnya. Kalau mau dikoreng, langsung aja kita kecemelungin. Kedalam minyak yang banyak, teman-teman. Nah, biar yang wajay. Wih, mantep, teman-teman. Ini tidak akan ngebleduk. Dijamin, ya. Kalau misalkan tidak direbus dulu. Ini pasti ngebleduk. Harus pakai minyak dingin. Tapi kalau misalkan pakai direbus dulu. Pakai minyak panas juga gak bakal ngebleduk, teman-teman. Oke, wih, kayak dadar telur ya. Lihat. Mantep sekali. Oke, teman-teman. Wih, gila nih. Mantep pokoknya. Jadi kayak PMP ya, teman-teman. Kayak PMP. Wuuu. Jual seribuan aja kita udah untung, teman-teman. Gila banget nih. Apalagi kalau kita jual dua ribuan. Wih, gila untungnya. Tuh, jual seribu-gila gini, teman-teman. Wuuu. Ci, dud. Aci, gendut. Ci, dud, dud. Aci, gendut, dud. Lihat. Wuuu. Mantep, dud. Oke, teman-teman. Mengorengnya. Gak usah terlalu lama. Tuh. Jadi mirip kerupuk gini, teman-teman. Wih, makannya gila banget. Wuuu. Mantep, teman-teman. Lihat. Jual dua ribuan juga gak bakal merugiin pembeli, teman-teman. Kitanya untung juga. Wuuu. Oke, teman-teman. Kita angkat. Tuh, gak usah lama-lama. Ci, dudnya sudah mateng. Ya, cuma kepanasan doang nih. Wuuu. Keren sekali. Lihat. Eh, gila. Untungnya dijamin besar lah, teman-teman. Kalau kita jual seribuan aja ya. Lagi kalau kita jual dua ribuan. Mereka sekecil-kecilnya. Untung sebesar-besar. Goreng cirut. Nih, teman-teman. Cirut. Sudah jadi. Emang gorengnya saya gak terlalu kering, teman-teman. Ya, biar... Biar biye. Biar dipastik gigit. Meral. Wuuu. Mantap. Udah ada gurinya. Udah ada bumbunya. Udah ada pedasnya. Boleh dicocok pakai saus lagi. Biar lebih mantap lagi. Oh, teman-teman. Mantap sekali ini. Cidutnya sudah jadi, teman-teman. Nih, siap dua. Siap makan. Siap tempur pokoknya, mah. Kita tes, teman-teman. Kita makan. Cidutnya, ya. Ih, gila. Nih. Meral tuh, ya. Uh, panas, teman-teman. Eh, kita cari yang dingin. Yang mana yang bawah? Kayaknya yang dingin, ya. Oke, teman-teman. Yang... Uh, panas. Uh, wih. Mantap. Apalagi kalau dipakai cocok saus. Ini dalemnya bihun pedas, teman-teman. Uh, mantap. Ini, teman-teman. Kita makan cidutnya, ya. Uh, wangi bawang putihnya, nih. Kasah banget. Jadi, bikin sambalnya itu di lewop, ya. Di lewop pakai minyak panas. Oke, kita cobain. Bismillahirrohmanirrohim. Hmm. Lembut. Murah. Ini bihunnya. Kita agak sedikit. Hmm. Seger. Mungi cabai, bawang putihnya. Terasa banget. Hmm. Ini pinggirnya ada kiruk-kiruknya. Tengahnya lembut, ya. Hmm. Hmm. Mantap, teman-teman. Cocok buat ide bisnis terbaru, nih, ya. Belum ada yang dua. Belum ada yang tahu. Bikin cidut. Hmm. Wah, mantap. Anas. Hmm. Hmm. Jual seribuan juga udah untung, teman-teman. Tapi kalau saya jual 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 ribuan. Ah, mantap. Hmm. Kita huapin, kakwe. Cepai disini dulu, ya. Ide bisnis kali ini. Kali ini kena buat cirut. Ide bisnis untuk tahun 2022-2023, ya. Ide bisnis terbaru. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. H Terima kasih.